Hai motor Honda Beat karburator ini kalau di starter Oke kita on dulu jadi motor Honda Beat karburator ini kalau di starter ini malah bunyi nah seperti ini ya ini masalahnya bukan di aki teman-teman ya karena untuk langsungnya sendiri ini kencang kencang ya untuk langsungnya untuk lakson kencang tapi starternya nih ada suara itu biasanya yang bermasalah bukan dari aki yang bermasalah itu dari CDI nah ini kita cek itu biasanya di bagian rilai ya bagian rilainya nya jadi untuk CDI Honda Beat Karbur itu ada dua soket seperti ini nah jadi yang bermasalah itu di bagian soket yang putih ini nah ini ada dua solusi yang yang pertama itu teman-teman bisa ganti CDI nya ini dengan yang baru ya walaupun harganya memang lumayan mahal ya ratusan ribu lah mungkin bisa sampai 300.000 nah cara yang kedua itu teman-teman bisa dengan cara merubah ya merubah jalur kabelnya ini ya kalau bahasa lainnya itu di bebas lah gitu ya jadi di jemper-jemper dan nantinya menonaktifkan fungsi relay yang ada di CDI ini ya tujuannya nantinya nantinya itu kalau misalkan kita jemper untuk kabarnya itu nanti dirubah gitu ya ya itu walaupun dalam keadaan relay CDI nya bermasalah itu masih tetap berfungsi dengan baik lah ataupun starternya masih bisa jalan karena kalau seperti sekarang itu kan kondisi aki bagus ya tapi starternya itu kebanyakan ya atau keseringan tidak bisa berfungsi hanya cetek-cetek seperti yang tadi gitu ya jadi masalah seperti itu kita bisa ganti CDI ini dengan yang baru ataupun merubah kabel khususnya jalur kabel yang menuju ke relay CDI ini ya nanti kita rubah untuk bisa mengaktifkan sistem shutter ya Nah dengan cara menjemper ya tentunya biayanya lebih murah namun ya mungkin ada sedikit kelemahan jadi pada saat motor menyala itu kalau kita menekan tombol starter nanti akan ada suara lagi tuh ya tapi itu adalah cara yang paling murah kalau menurut saya tapi kalau kita ganti CDI nya ini dengan yang baru ya jalur kelistrikan aman tidak ada yang kita utak-atik tapi ya tentu harus ditebus dengan harga yang cukup mahal jadi teman-teman bisa silahkan bisa menentukan mau menggunakan jalur yang dirubah kabelnya ataupun mengganti CDI nya satu unit seperti ini ya jadi itu sekilas permasalahan seputar motor yang starternya ceklek ya ini pada akhirnya masih bagus nah itu ada suara jadi kalau seter itu nah jadi kalau seter muncul suara seperti itu dan itu bukan masalah dari dinamo starter nya gitu ya bukan dari arang ataupun seter muncul starternya bukan dan kalau ini untuk relay starter ini jarang jarang rusak ya jarang rusak dan kalau masalah seperti ini biasanya ya dikarenakan ini jalur berilai yang ke CDI nya ini kan ada semacam pengaman gitu kalau di motor Matic ya mungkin itu saja video kali ini seputar permasalahan tidak bisa ada starter di motor Honda bit karburator dan untuk video perbaikannya mungkin saya akan buat di video berikutnya seputar cara merubah kabel ataupun kelistrikan di motor Honda bit karbu yang bermasalah di bagian starter nya yang ceklek gitu ya Oke semoga video ini bisa berapa-apa sampai jumpa di video selanjutnya